perekwensi oleh dokter-dokter Aditya Warman, spesialis obstetik ginekologi konsultan. Kepada dokter Aditya Warman, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Melly, atas kesempatannya. Terima kasih pada seluruh pengurus Kepal Cuma Sakit Terabung, Saudara Erlangga, atas kesempatan yang diberikan. Saya sudah menyusun untuk presentasi ini sesuai dengan dokter Henry tadi. Ada pesan-pesan untuk teman-teman di daerah-daerah. Semoga apa yang saya susun bermanfaat, nanti bisa ditangkap dan dilaksanakan di daerah-daerah. Saya akan let's share saja. Dr. Melly, apakah sudah? Let's share saja. Sudah, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Saya diberi tugas oleh Panitia, oleh pengurus Kepal Cuma Sakit Terabung ini. untuk mempresentasikan tentang permasalahan preeklampsia. Beritahui, preeklampsia sampai saat ini masih menjadi momok. Setiap hari kita mendapati pasien-pasien dengan preeklampsia, dari mulai yang biasa sampai yang tingkat seberitisnya tinggi sekali, dengan risiko kematian yang tinggi. Ditambah lagi, saat ini kita memasuki pandemi karena COVID-19, maka pasien-pasien dengan kerusakan-kerusakan biomolecular di dalamnya ditambah kerusakan biomolecular oleh karena COVID-19, menyebabkan meningkatnya risiko kematian bagi ibu-ibu dengan preeklampsia ditambah COVID-19. Jadi masalahnya sekarang bertambah begitu saja. Tetapi kita tentu saja seharusnya tidak berhenti. Begitu saja, tapi kita harus mulai mengatasi. Seperti kita ketahui bahwa preeklampsia terjadi pada 10 persen dari kehamilan. Dari 100 pada 10 yang akan mengalami hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan itu menyebabkan kira-kira 70.000 kematian setiap tahun, ibu-ibu setiap tahun di seluruh dunia, dan 500.000 kematian sayi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, preeklampsia dimasukkan jadi salah satu dari ibu. Di sini kami tayangkan bahwa juara pertama sampai hari ini masih tetap preeklampsia dari tiga trias kematian ibu bercari. Yang kedua, perdarahan. Kita tetap tegar karena kasilitas panggara yang baik, maka perdaraan itu menjadi menurun. Yang ketiga, infeksi karena kegiatannya yang tambah lama, bertambah baik, tidak menurun. Kemudian antibiotik pada kasus-kasus yang Maaf, Dr. Adit. Indikasi infeksi juga. Dr. Adit. Maaf. Dr. Adit, mic-nya mungkin masih agak jauh dari Anda. Suaranya enggak terlalu jelas, Dr. Adit. Terima kasih. Terima kasih koreksinya. Jadi, saya gini-ginikan saja. Jadi, ada tiga trias kematian ini yang sampai sekarang masih menjadi juara. Yang pertama adalah preeklampsia, yang kedua perdaraan dan infeksi. Yang ketiga, perdaraan dan infeksi ini karena fasilitas panggara, karena adanya higienya yang baik, karena infeksi, antibiotik yang memadai, maka kita bisa menekan ke bawah. Preeklampsia ternyata tidak bisa ditekan. Preeklampsia masih tetap mendominasi. Bahkan perdaraan dan infeksi ini saat ini didahului oleh, misalkan penyakit jantung pada orang hamil, itu menjadi juara ketiga atau kedua di rumah sakit Dr. Sutomo. Nah, apa masalahnya? Kenapa preeklampsia ini masih juga menjadi penyakit yang tidak terpecahkan? Karena preeklampsia ini sampai saat ini merupakan disease of theories. Jadi, sebetulnya masih belum ada kesepakatan pemahaman. Apa sebab terjadinya preeklampsia itu? Ada yang mengatakan faktor imunologi, ada yang mengatakan infeksi, nutrisi, radikal bebas, dan sebagainya. Sehingga para pakar menyebut disease of theories. Tetapi ada satu titik simpul yang disimpulkan oleh para pakar, bahwa preeklampsia ini ada hubungannya dengan sel-sel tropoblast, yaitu sel-sel bagian dari sel, dari placenta. Sehingga kita bisa melihat bahwa begitu bayi lahir, begitu placenta lahir, maka preeklampsia atau tekanan darahnya itu pulih kembali. Inilah salah satu simpul yang sudah ditemukan oleh para pakar. Secara patofisiologis dapat kita lihat bahwa pada kehamilan normal, layaknya jalan tol yang lebar, sedangkan pada preeklampsia layaknya adalah jalan yang sempit, seperti di bagian kiri gambar, dengan jumlah sel darah merah, sel-sel darah dan plasma darah yang sama atau meningkat, maka secara logika tampak jalan yang sempit akan dipadati oleh kendaraan lebih banyak, dan inilah yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Klasifikasi nanti saya, hanya saya tampilkan saja, karena ini klasik, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Ini yang paling penting sebetulnya adalah definisi dan terminologi dari preeklampsia atau hipertensi dalam kehamilan. Preeklampsia didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah, usianya adalah 20 minggu atau lebih, dengan nilai sistolik absolut lebih dari 140 mm air raksa, dan diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa. Mungkin yang mengikuti pendidikan terdahulu masih mendapati definisi preeklampsia adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 30 atau diastoliknya lebih dari 15, yang saat ini tidak digunakan lagi, definisi ini. Hal kedua yang tidak digunakan adalah saat ini tidak ada lagi klasifikasi preeklampsia berupa preeklampsia ringan maupun preeklampsia berat. Saat ini yang digunakan adalah preeklampsia, dan preeklampsia ini dikonotasikan sebagai suatu penyakit yang mempunyai potensi untuk menjadi buruk. Kalau ada tanda-tanda kedua, ketiga dari organ-organ lain, maka kita menyebutkan preeklampsia dengan tampilan yang kurang baik atau buruk. Bahasa Inggrisnya, preeklampsia severe feature. Nanti bisa dibaca di jurnal, mereka mengklasifikasikan kemikian. Mereka hanya mengklasifikasi preeklampsia dan semua preeklampsia mempunyai potensi menjadi buruk kalau tidak ditangani dengan baik. Hal penting kedua yang ingin saya tampilkan adalah bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan baik. Tekanan darah diukur dengan posisi setengah duduk, dengan tinggi jantung. Nah, yang paling penting adalah lebar kak dari pingo manometer itu harus sesuai dengan besar lengan. Ditulis di dalam textbook 33, tentu saja ini harus disesuaikan pada orang yang kurus dan disesuaikan pula pada orang-orang yang gemuk. Saat ini yang air akses sudah tidak ada karena akreditasi diharuskan digital, tapi tentu saja konsekuensinya harus dicerak. Nah, bunyi yang kita dengar adalah korot-korot satu dan empat, dan mohon cara pengukurannya itu lebih dari satu kali, minimal tiga kali, dengan selang waktu kira-kira empat jam. Lebih baik lagi ibunya dalam posisi yang istirahat setelah misalkan berjalan dan sebagainya, kita memintakan istirahat dan kita ukur. Nah, protein uria, Pak, kita pada beberapa tahun yang lalu, yang menitup pendidikan beberapa tahun yang lalu, pasti sudah mengenal bahwa preeklamsi adalah hipertensi ditambah protein uria ditambah UDMA, IPH. UDMA, protein uria, hypertension, IPH, gestosis namanya. Saat ini kalau kita tidak menemui protein uria, tidak menyingkirkan bahwa seseorang itu bukan preeklamsia. Mungkin kalau pemeriksaan protein uria kita ulang dua atau tiga minggu ke depan, dia muncul. Karena apa? Karena 30 persen dari preeklamsi ternyata tidak ditemukan protein uria, baru ditemukan setelah beberapa kali pemeriksaan pada kehamilan yang lebih lanjut. Definisinya, Pak, protein uria adalah positif dua pada dipstick atau 300 mg per hari pada pemeriksaan kuantitatif. Ini adalah rekomendasi dari ISIP di SSHP bahwa jangan lagi menggunakan terminologi preeklamsi ringan maupun preeklamsia berat. Preeklamsi baik ringan maupun berat merupakan suatu penyakit dengan potensi pemburukan. Dan potensi pemburukan itu bisa dalam kondisi secara klinis diam-diam, tapi ternyata juga memburuk sekali. Ini adalah apa yang dikatakan not separable disorder. Jadi tidak, preeklamsi adalah satu, bukan ringan dan berat. Konsekuensi dari preeklamsi yang bukan severe feature adalah bahwa persalinan diharapkan 37 minggu dan tidak lebih. Nomor tujuh, dikatakan women with preeklamsi should be delivered if they have reached 37 weeks of pregnancy. Jadi tidak, pada manajemen lama, preeklamsi yang ringan boleh sampai lebih dari 37. Dan sekarang diharapkan 37 sudah lahir. Pada preeklamsi dengan severe feature mengikuti kegawatannya pada yang klasik 34, pada yang severe feature juga 34, tapi masih mempertimbangkan juga kegawatan yang kita temukan. Oleh karena preeklamsi merupakan suatu disease of theories, maka mengelolanya menjadi lebih sulit. Kita lebih baik melakukan deteksi dini dan screening pada ibu hamil apakah dia mempunyai potensi preeklamsi atau tidak. Karena tidak ada bakteri, tidak ada virus yang bisa kita deteksi apakah seseorang itu ODG-nya preeklamsi lah, semacam itu. Satu-satunya kita harus mendeteksi dan screening. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ada empat, mulai dari faktor risiko, screening, zero marker, dan Doppler. tetapi untuk sejauh-sejauh yang tidak dibekerja di paskes dua atau tiga dan jauh, sesuai dengan pesan dari Dr. Henry tadi, saya harus membekali bagaimana supaya kita bisa mendeteksi dengan baik. Nomor satu adalah anamnesis mengenai faktor risiko. Ini menjadi lebih penting sekali dan bisa dilaksanakan baik oleh dokter, dokter spesialis, dokter umum, maupun para perawat dan bidan. Asal kita bekali. Yang kedua apa? Yang kedua menggunakan tensimeter. Ini pun bisa dilaksanakan oleh para bidan, para dokter umum, dan tentu saja dokter spesialis yang bertugas. Nanti akan kita lihat apa saja yang bisa kita kerjakan. Ini adalah faktor risiko yang tercatat. Tampak di sini bahwa faktor risiko terbesar itu kalau kita menemukan pada anamnesia, kehamilan sebelumnya adalah kehamilan dengan preeklamsi. Maka kehamilan ini 8,4 kali lipat untuk menjadi preeklamsi lagi. Yang kedua apa? Ibunya ternyata mempunyai hipertensi esensial. Tentu saja nanti preeklamsinya adalah preeklamsi superimposition. Hipertensi kronis superimposition preeklamsia. Yang prognosisnya jauh lebih parah dibandingkan preeklamsi atau hipertensi kronis biasa. Yang ketiga, multiple pregnancy atau gemeli atau triplet dan sebagainya. Penyakit penyerta, diabetes. Menempati urutan ketiga. Kemudian jangan lupa, tinggi badan dan berat badan diukur supaya kita bisa melihat kira-kira pasien itu ada di body mass index berapa. Kalau tercatat obesitas atau overweight saja, overweight 30, maka dia mempunyai risiko 2,8 kali lipat untuk menjadi preeklamsia. Dan lain-lain, antifusulut sindrom dan sebagainya di list yang paling bawah. Jadi ini adalah suatu list yang bisa kita sampaikan bahkan pada para bidan untuk melakukan screening. bagaimana dengan mean arterial pressure, MAP dan roll over test. Dengan menggunakan tensimeter, kita bisa melakukan suatu screening preeklamsia dengan cara menggunakan rumus sistolik ditambah 2 kali diastolik dibagi 3, kita menemukan MAP, mean arterial pressure. Bila MAP ini 90 atau lebih, maka ibu ini positif. Dia akan mengalami preeklamsia di kemudian hari. ROT merupakan suatu cara di mana ibu diminta tidur miring, kemudian diminta bergerak ke tidur terlentang. tekanan darah yang kita ukur pada saat tidur miring ke kiri dibagi dikurangi dengan tidur terlentang, kalau berselisih 20 mm air raksa disebut positif. Tetapi ada beberapa jurnal yang terakhir ini mengatakan bahwa ROT itu tidak terlalu sensitif, tetapi MAP masih menjadi asal. Berapa risiko bila MAP positif untuk menjadi preeklamsia di kehamilan lanjut? Likely ratio ditemukan 3,5 kali lipat untuk menjadi preeklamsia di kehamilan lanjut. Pada usia kehamilan yang lanjut. Sehingga ibu itu apalagi mempunyai faktor risiko, maka dia masuk kriteria risiko tinggi untuk di-preeklamsia. Ini adalah sensitif dan spesifikitas dari roll over test yang dikatakan tadi sudah tidak terlalu teknik. Hal ketiga yang bisa kita lakukan, tetapi ini membutuhkan suatu investasi ultrason dan biasanya di fase 2 atau fase 1 kalau tidak diletakkan dengan ultrason, kita bisa melakukan deteksi dengan prediksi dengan melakukan pemeriksaan arteri uterina. Bila terdapat gambaran notching atau PI, gambaran gelombang PI, itu lebih dari 0,78, dikatakan ini positif bahwa dia mempunyai potensi untuk menjadi preeklamsia di kemudian hari. Kita lihat bahwa sensitifnya hampir 73 persen dengan likely good ratio relative raise-nya hampir 5 sampai 13 kali lipat. Ini juga kalau notching itu di arteri uterina kanan dan kiri, maka kita lihat antara 2,8 sampai 26 kali lipat untuk menjadi preeklamsia di kemudian hari. Sayangnya, cara ini terpaksa hanya bisa dikerjakan oleh seorang SPOG di fasilitas yang mempunyai fasilitas ultrason. Hal selanjutnya adalah pemeriksaan seru marker, baik itu pada placenta, renal, endothelial dysfunction, dan sebagainya. Ini tentu saja mahal dan saya langsung skip saja. Kalau ini dilakukan terlebih pada 14 minggu atau kurang, maka kita mempunyai waktu untuk melakukan suatu pemberian ludus aspirin untuk mencegah atau menghambat terdendirian preeklamsia. Dikatakan placental growth factor 41 picogram atau lebih mempunyai sensitivitas untuk preeklamsia 86 persen, spesifiknya 83 persen, dan mempunyai prediktor kalau dikombinasikan itu antara 6,9 sampai 6,8 untuk terjadinya preeklamsia. Dan kalau kita gabungkan beberapa seru marker, bahkan sampai 74 kali risiko untuk preeklamsia dengan seru marker ini. Sayangnya ini hanya bisa di kota besar yang mempunyai fasilitas pemeriksaan taburus aspirin. Preeklamsia juga menyebabkan risiko untuk terjadinya gangguan pertumbuhan pada bayi. Tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan apakah bayi ini terganggu atau tidak, bahkan pada ibu-ibu dengan risiko preeklamsia sekalipun. Belum klinis preeklamsi, sudah menyebabkan suatu gangguan. Bagaimana cara yang mudah? Cukup dengan mengukur tinggi kundus puteri, maka kita akan bisa memprediksi apakah bayi ini bertumbuh dengan baik atau tidak. Siapa yang mengukur ini cukup bidan? Dokter umum dan dokter spesialis. Apa syaratnya sehingga bisa membuat simpulan bahwa bayi ini terjadi gangguan pertumbuhan atau tidak dengan kartu atau chart seperti yang saya cantumkan di layar. yang warna kuning, warna hijau, maupun warna jingga. Semuanya mempunyai artian apakah bayi ini bertumbuh baik atau tidak. Selain itu, ada suatu tabel yang mengkorelasikan dengan usia kehamilan. Tetapi saya sarankan, walaupun ada tabel, yang paling penting adalah membuat suatu chart dan mengisi chart itu sehingga kita mengetahui tren dari pertumbuhan bayi itu. Kita lihat bahwa antenata screening dengan hanya mengukur tinggi kundus, kita mempunyai sensitivitas 60% untuk mendeteksi kemungkinan risiko IUGR. Spesifitasnya 79%. Selebihnya, pasien ini tentu saja harus dikomunikasikan, dikonsulkan ke SPOK untuk deteksi IUGR betul atau tidak dengan cara-cara yang lebih canggih. Ini gambaran IUGR itu apa saja, saya melewati lebih cepat saja. Ini yang paling penting. Yang sebelah kiri ada warna kuning, hijau, dan jingga. Yang sebelah kanan atas ada warna kuning. Di atas warna hitam terus-menerus. Tetapi saat mendekati aterem, tampak warna kuning itu melande atau bahkan menurun. Inilah yang disebut IUGR. Kalau keluar, bayinya lahir mungkin saja 2,7 kilogram. 2,7 kilogram bayangan kita ini tidak IUGR. Tetapi dari pertumbuhan yang kita deteksi, ini adalah IUGR. Kita lihat yang warna orange. Bayi ini bertumbuh pada daerah 10 persental di bawah kolom hitam. Di bawah terus. Dan akhirnya dia melande di usia gamilan 34. Ini juga IUGR. Nah, apa nama kolom hijau? Dia bertumbuh normal. Pada sebelah kiri ya. Dia bertumbuh normal, tetapi dia bertumbuh normal dan dia tidak IUGR. Apa nama dari kolom sebelah kiri warna kuning? Dia tumbuh normal, di atas rata-rata, kira-kira 90 persental, dan tidak ada penurunan growth, artinya dia tidak IUGR. Apa nama yang jingga? Dia bertumbuh di 10 persen terus. Dia tidak ada penurunan growth atau pertumbuhan. Dia tidak IUGR. Tetapi bayi ini mungil. Mungkin lahir 2,3 kilo. Bayi ini mungil. Bayi mungil bukan IUGR. Bayi mungil akan tumbuh sehat tanpa defek. Bayi IUGR akan tumbuh dengan permasalahan di kemudian hari. Jadi salah satunya adalah kemungkinan risiko diabetes. Corona heart disease dan sebagainya. Kita seringkali sudah melihat dan mendengar di media sosial. Adanya orang muda yang kena serangan jantung dan sebagainya. Tidak tertutup kemungkinan orang ini pada masa intrauterinya IUGR walaupun lahirnya 2,7 kilo. Jadi tabel ini amat-amat penting. Bahkan oleh seorang bidan pun bisa dikerjakan dan kita bisa menolong seorang generasi bayi yang akan menjadi generasi penerus kita. Jadi bagaimana manajemen kehamilan dengan risiko preeklamsi? Jadi pada pas ke-1 tentu faktor risiko itu harus didapat. MAP harus didapat. Pas ke-2 arteri uterina serum marker kalau mungkin. Dan pas ke-3 kalau sudah linis preeklamsi. Kalau risiko preeklamsi ini positif kemudian MAP-nya positif, apa yang kita kerjakan, ANC harus lebih ketat. Biasanya satu bulan datang, dia lebih ketat. Dua minggu sekali. Jurnal di Kanada malah menyebutkan dia harus terdetek, mudah untuk mengakses kegiatan. Jadi rumahnya jauh-jauh. Kemudian kita berikan ludus aspirin. Kita berikan kalsium suplementasi. Dan kita harus monitor apakah dia manifest menjadi preeklamsi atau tidak. Kalau ya, bagaimana preeklamsinya? Sefir atau preeklamsi biasa? Preeklamsi biasa, 37 stop harus dilahir. Sefir mungkin lebih awal. Terus dosis aspirin yang kita berikan, 80. Ada yang mengatakan 150 miligram per hari. Kalsium, 1.500 miligram per hari. Dan menurut penelitian, ini membuat efek bahwa manifestasi preeklamsi itu sedemikian berkurang. Sehingga pada saat aterem, ibu-ibu dalam kondisi tidak klinis preeklamsi. Hanya sampai dengan potensi preeklamsi saja. Bagaimana kalau secara klinis, ternyata pasien-pasien itu sudah manifest menjadi preeklamsia. Artinya, definisinya 140 per 90 sudah tercapai. Hal yang paling penting, preeklamsi adalah sindrum. Preeklamsi adalah sindrum. Jangan hanya mengukur tekanan darah saja, tetapi sindrum yang lain, mulai dari kepala, retina, mata kabur, jantung, udim, paru, udim, dekom, liver, ginjal, dan lain-lain. Harus selalu dipantau. Juga yang kecil-kecil, hematologi mengalami perubahan. Jadi, kalau sudah manifest preeklamsi, apa yang kita harus lakukan adalah pengukuran tekanan darah, mulai otak kita SSB-nya bagaimana, ekstremitas udim, dan sebagainya, hepatik, ginjal, kemudian darahnya bagaimana. Harus dilakukan pemeriksaan semua. Dan ingat, selain pemeriksaan pada ibu itu, kita harus memprediksi adanya komplikasi. Jadi, adakah kemungkinan udim otak, adakah bayinya ayu jian. Dan yang dari terakhir adalah adanya risiko long term sekele. Karena ibu dengan preeklamsi, 6 atau 8 bulan setelah dia melahirkan, mempunyai potensi untuk gagal ginjal, hipertensi, dan sebagainya. Sementara bayinya, dia mempunyai potensi untuk terjadinya hipertensi pada usia yang tidak terlalu tua. Diabit akan muncul pada usia lebih tua. Nah, dengan diagnosa ini, kita harus melahirkan 37, kecuali severe feature 34, atau mengikuti kegawatan. Pasien-pasien ini juga punya potensi eklamsi, ataupun health syndrome. Ini adalah keparahan, manifestasi keparahan. Kalau tensinya, biastoliknya lebih dari 110, ada gangguan platelet, darah, sudah adanya gangguan renal, SSP, sampai dengan kejang, ada udim paru, dan gangguan jani. Ini merupakan suatu keparahan dari preeklamsi yang sebelumnya disebut sebagai preeklamsia. Tata laksananya, kalau preeklamsi biasa, yang paling penting adalah pengawasan. Dalam pengawasan itu, akses ke fasilitas kesehatan harus diperhitungkan. Jangan terlalu jauh. Disuruh kontrol di Surabaya, rumahnya di Bujonegoro. Ini suatu pertimbangan yang kurang bijaksana, karena dia akan lebih selamat kalau dia dalam pengawasan yang lebih dekat. Ada beberapa, lifestyle, jangan stres, dan sebagainya. Tekanan darah dipanku terus. Adakah tanda-tanda komplikasi? Ini adalah suatu hal yang harus kita ingat kalau kita melakukan perawatan preeklamsi, apalagi severe vision. Hal yang pertama, jangan dibalik ya. Hal yang pertama adalah menilai tanda vital dan selalu memantau apakah kita sudah perlu melakukan suatu tindakan ABC. Airway Breathing Circulation, mungkin ada dokter April di sini. Preeklamsi merupakan suatu kegawatan. Walaupun ringan, kita tetap harus ingat bahwa dalam beberapa menit, tiba-tiba dia berubah menjadi eklamsi itu masih mungkin. Sehingga nilailah tanda vital dan siapkan ABC. Apakah ada kemungkinan dia ke arah perlu life-saving dengan kedokteran. Kemudian yang kedua, berikanlah anti-kejang bila dia severe picture. Kemudian tanganilah hipertensinya bila tekanan darahnya 160 atau 110 diastoliknya atau lebih. Baru yang terakhir, pikirkanlah terminasi. Apalagi kalau sudah dalam kondisi yang kurang baik, maka sebelum terminasi stabilisasikan pasien itu sehingga provosinya akan jauh lebih baik. Ini adalah RV, breathing circulation, saya kira pada pertemuan dengan dokter April yang lalu-lalu sudah diberikan. Ini sundit lidah perlu disiapkan karena kalau tiba-tiba seorang preeklamsi menjadi eklamsi, maka dia bisa menggigit lidahnya sendiri. Yang kedua adalah anti-kejang. Supaya diketahui bahwa seorang bisa kejang tanpa perlu jadi hipertensi berat. Tanpa tekanan darahnya 160 per 110. Sekarang darah 140 pun kalau dia preeklamsi tiba-tiba menjadi eklamsi itu masih mungkin. Hal kedua adalah anti-kejang yang kita berikan adalah MgO4. Sampai saat ini MgO4 masih merupakan obat pilihan dengan segala keungguran. Sangat efektif. Dan yang terakhir ini rentang toksisitasnya itu lebar sebetulnya. Jadi tidak ada, sebetulnya jangan ada keraguan untuk memberikan toksisitas. Tentu saja syarat-syaratnya dan tandanya harus tetap kita pantau. Pada kondisi tertentu memang hati-hati memberikan magnesium sulfat. Jadi magnesium sulfat merupakan standar obsesia 3. Mungkin bidang lain tidak menggunakan. Bahkan pada laporan meta-analisis dia lebih unggul dibandingkan penitoin. Lebih unggul dibandingkan dia sepam. Overdosis harus dipantau kira-kira bagaimana klinisnya. Terutama, ini tulisan, terutama overdosis kalau dia mempunyai gangguan pada sistem ekskresi, pada ginjal. Oleh sebab itu kita harus memantau ginjalnya. Bagaimana ekskresinya sehingga tidak terjadi sesuatu overdosis. Tindakannya apa? Kalau ada tanda overdosis, magnesiumnya kita hentikan. Kalau dengan infus kita stop, kita berikan antidotum. Kalsium glukona 10%, sebanyak 10 ml. Diberikan perlahan selama 3 menit. Satu hal lagi yang ingin saya berikan. Tadi ada gambar magnesium sulfat 2. Yang merah adalah 20%. Yang agak kejingga itu adalah yang 40%. Jangan sampai terbalik dan jangan sampai salah memberikan. Dan di bawahnya ada merah. Bahwa obat ini obat yang berbahaya. Maksud kategori obat berbahaya. Jadi harus diawasi benar-benar. Pembelian magnesium sulfat. Paklan hospital memberikan 4 gram pada initial dose. Loading dose. Kemudian diberikan 1 gram per jam. Sehingga kira-kira 24-25 gram dalam 24 jam. Bisa infus, bisa menggunakan sirin pump. Ini adalah paklan hospital. Cara pekerjaannya membuluk pada kalsium. Sehingga tidak terjadi potensi untuk tetani. Atau untuk menjadi kontraksi. Nah ini keunggulannya. Pada meta-analisis, disebutkan magnesium sulfat. Itu mengurangi risiko kejam. Itu mengurangi risiko kejam. Mengurangi risiko solusio placenta. Lebih unggul dibandingkan dipenil hidantoin. Lebih unggul dibandingkan kalsium blocking agent. Dibandingkan dia sepam. Tampak bahwa dia sepam. Magnesium sulfat lebih unggul. Karena maternal death-nya hampir separuh berkurang. Kemungkinan kejam berulang. Magnesium sulfat lebih unggul. Dan bayinya bisa menangis. Bisa menangis. Dengan up-guard score yang lebih baik. Karena dia tidak tidur bayinya. Hati-hati. Tetap hati-hati memantau klinis efek samping. Disebutkan bahwa risk respiratory depression itu dua kali lipat dibandingkan tidak diberikan magnesium sulfat. Jadi tetap harus ada pemantauan yang baik. Recharge regimen. Cara memberikan. Loading dose 4 gram. Yang 20 persen. Hati-hati. Yang warna merah tadi. Diberikan pelan-pelan tiga menit. Kemudian diikuti. Dilanjutkan dengan 10 gram. Masing-masing 5 gram. Popong kanan, popong kiri. Ini tentu saja agak sakit. Karena yang disebut 5 gram. 40 persen. Itu 12,5 cc. Banyak sekali. Ada cara memberikan yang lebih enak bagi pasien. Itu mengikuti acuan dari suspan. Di mana loading dose-nya tetap 20 persen. 4 gram. Kemudian dilanjutkan dengan 1 gram per jam lewat infus. Tentu saja kita harus melakukan perhitungan-perhitungan kalau infus. Kalau dengan searing pump lebih mudah karena akan di-set di mesin heating pump. Tetapi kita harus invest mesin heating pump. Nanti akan saya berikan bagaimana cara-cara kalau kita melakukan dengan infus atau modifikasi-modifikasi karena kita belum mempunyai mesin searing pump. Ini sama. Nah, ini alternatif. Kita bisa memberikan magnesium sulfat 20 persen. Tapi juga 40 persen asal diencarkan menjadi setara 20 persen. Jadi kalau 20 persen itu 4 gram itu perlu 10 cc. Maka kita bisa ambil yang 40 persen 5 cc tapi diencarkan dua kali lipat dengan beset. Sehingga setara dengan 20 persen. Kemudian yang diinfuskan kita bisa menggunakan cairan infus yang 500 cc. Kita kurangi 15. Kita ambil magnesium sulfat 40 persen itu 15 cc. Atau setara dengan 6 gram. Nah, 500 cc ini campuran ringgel laktat atau beset dengan magnesium sulfat itu kita teteskan dalam waktu 6 jam. Habis 500 cc atau setara dengan 28 tetes per menit atau 1 gram per jam. Itu tata caranya tentu saja tetap harus kita kontrol. Jangan sampai tata-tata yang berocok yang akan menemukan intoksikasi. Itu tata cara di daerah mungkin yang bisa kita kerjakan supaya si ibu itu lebih enak. Tapi tata cara lain ya disuntik saja bokongnya 12,5 cc kanan dan kiri. Nah, ini eflasi klinis bagaimana? Tentu saja kita harus anti gejang harus tercapai kalau 4 sampai 7 meg. Kalau dosis itu kelipatan dua kalinya, dia refleks patelanya hilang. Kalau dua kali lipatnya lagi, 15 meg, maka terjadi gangguan nafas. Paralisis muskuler dan gangguan nafas. Dilipatkan dua kali lipatnya, terjadi kardiak ares. Jadi antara 4 sampai 30 rentang toksikitasnya itu amat tinggi sekali. Sehingga kalau tidak terjadi sesuatu dan kita monitor dengan baik, jangan ragu untuk memberikan magnesium sulfat, karena ini akan prognosisnya akan berbeda sekali. Setelah anti gejang masuk, kita masuk ke anti gejang masuk, kita masuk ke anti hipertensi. Supaya diingat, anti hipertensi ini tidak menyembuhkan preeklamsi. Preeklamsinya secara biomolekuler tetap berjalan, dan bertambah parah. Bertambah tidak lahir bayinya, placentanya masih tetap di dalam, tetap akan berlangsung mekanisme biomolekuler bertambah lama, bertambah banyak, bertambah lama, bertambah banyak. Tetapi anti hipertensi ini meminimalkan risiko CVA pada ibu. Karena preeklamsi mempunyai risiko CVA terutama pada daerah otak bagian belakang. Dan juga membuat stabilisasi sehingga kita bisa melanjutkan ke terminasi nantinya. Obat anti hipertensinya banyak. Yang paling sering kita gunakan adalah calcium blocking agent, juga metildopa, obat simpatumimetic. Tetapi harus diingat efeknya pada bayi. Selalu harus ada suatu warning apakah bayi akan terkena atau tidak. Obat simpatulitik seperti metildopa mempunyai efek di mana aliran darah ke puterus akan berkurang sehingga bayi akan berkurang alirannya dan bayi itu bisa mengalami hipoksia dan sebagainya. Hidralasin, obat yang baik, pilihan pertama tapi tidak masuk Indonesia. Ini metildopa tadi, atenolol, labetalol bisa digunakan, ini nepedipin. Pada situasi krisis disebutkan hidralasin, tapi di Indonesia kita menggunakan tildiasem atau nekardipin, kalsium blocking agent yang para enteral. Diberikan titrasi, 6 mikrogram per kilogram. Kira-kira titrasi dan target penurunan hanya 25 persen. Tujuan mempertahankan tekanan darah sehingga 90 per 100, dan itu sebetulnya penurunan bertahap 25 persen. Eklamsi, bagaimana kalau tiba-tiba jadi eklamsi, ini emergensi. Hal yang pertama pada eklamsi ABC dulu, bidangnya dokter April saya kira, tapi harus dikuasai oleh obstetrician, karena pasien ini ada di depan kita. RV, breathing circulation, harus ditangani dulu. Jangan berpikiran terminasi kehamilan dulu. Tapi ABC dulu, setelah itu obat antikejang, ada hipertensi, stabilisasi stabil, gilis kukumaskilnya baik, akhiri kehamilan. ABC banyak sekali seperti yang diajarkan dokter April. Pada eklamsi, peringatan pertama bahwa eklamsi tiba-tiba muncul, dan jangan heran bahwa tensinya itu sebetulnya baik-baik saja. Kejangnya itu kuat sekali sehingga dia bisa jatuh dari tempat tidur. hati-hati, hati-hati, dan otot-otot rahang bisa menyebabkan lidah tergigit sehingga putus. Tipenya, modelnya mirip dengan epilepsi. Jadi eklamsi itu dikatakan cuaca terang tiba-tiba ada petir. Hal yang paling penting juga bahwa pada eklamsi kadang-kadang terjadi suatu massive cerebral hemorrhage. Oleh sebab itu di dokter stomo selalu ada tindakan lanjut adalah pemeriksaan MRI untuk melihat apakah terjadi pedaran otak atau tidak. Ini adalah gambar seorang ibu yang tergigit lidahnya. Pada eklamsi juga terjadi suatu kemungkinan placenta solution dan gangguan respirasi, hati-hati, aspirasi juga. Dan bagaimana persalinannya. Cara umum 37, sefir 34. Kemudian kalau ada pemburukan menurut situasi saat itu, mungkin saja 30, 32 sudah dilakukan terminasi. Bagaimana preeklamsi kalau secara klinis sudah muncul 24 minggu atau kurang? Prognosisnya jelek sekali. Dan dikatakan pada jurnal, dikatakan jangan diteruskan. Sudah stop, jangan diteruskan, kita rawat ibunya. Nah ini jangan lupa bahwa seorang dengan preeklamsi mempunyai kemungkinan skwele, berupa kardiofaskuler, berupa diabetes, berupa gagal ginjal, dan sebagainya. Dan anaknya fault. Jadi ini sebagai ringkasan. Jadi kalau ada orang hamil dengan potensi preeklamsi, yang paling penting adalah mendeteksi risiko, melakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, dan kita ukur MAP dan ROT. Bila semua itu negatif, maka dia masuk kehamilan risiko rendah. Bila positif, berikanlah ludus aspirin dan kalsium, dan konsulkanlah pada seorang SPUG di fase kedua atau ketiga, di mana SPUG akan melakukan pemeriksaan arteriuterina. Karena jika positif, maka dia akan dirawat dengan ketat, sehingga kalau bisa jangan sampai klinis menjadi preeklamsi. Kalau negatif, maka dia masih diberikan ludus aspirin dan kalsium saja. Klinisnya tidak muncul ANC dengan pengawasan ketat. Kalau klinisnya muncul, kita terminasi 37 minggu, atau kalau gambaran berat 34 minggu, atau situasional menurut kondisi kegawatan saat itu harus diderminasi atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya memang sengaja tidak memberikan materi yang biomolekuler-biomolekuler. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Melly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Adit, atas pememparan materinya yang sangat berguna untuk kita semua sebagai bekal kita saat bekerja dan juga saat menangani pasien. Untuk acara memasuki acara berikutnya, yaitu acara diskusi kepada seluruh peserta. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya, mohon menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau langsung dengan raise hand. Sebelumnya saya menyapa dulu, selamat datang kepada Dr. Agus Ariyanta, selaku Direktur dari Rumah Sakit Rapung Kesatria Erlangga. Selamat malam, dokter. Baik. Ini Dr. Adit, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Jadi, dok, langsung saja kita mulai sesi diskusinya, dokter. Ya, silakan. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Karisma Sertari. Mohon izin bertanya, dokter. Apakah pada preeklampsia berat dapat mencetuskan terjadinya HPP? Terima kasih banyak, dokter. Mungkin bisa diberikan penjelasan dulu, dokter. Ya, terima kasih. Untuk dokter Karisma Sertari, bahwa secara langsung memang preeklampsia tidak ada kaitannya dengan HPP. Tapi secara tidak langsung, mungkin iya. Yang pertama, bahwa preeklampsia harus diberikan misalkan obat-obat anti-kejang, magnesium sulfat, yang merupakan sebetulnya berefektokolitik juga. Sehingga pasien-pasien yang diberikan magnesium sulfat, kemungkinan dia kontraksinya tidak terlalu baik dibandingkan tanpa magnesium sulfat. Jadi mungkin saja menyebabkan HPP. Yang kedua, bahwa pada preeklampsia, ibu-ibu dalam kondisi yang menurun sekali, menurun sekali, hipoksia, kadang-kadang vasokonstriksi. Sehingga ini merupakan faktor pencetus dari HPP juga. Jadi secara tidak langsung, mungkin terjadi, menjadi penyebab dari HPP. Tapi secara langsung tidak. Terima kasih, dokter Meli. Baik, dokter Edi. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, dokter. Ini lumayan cukup banyak pertanyaan di kolom chat, dokter. Dari dokter Fredy Chandrasi Teppu. Isin pertanyaan, dokter. Mengapa preeklampsia hampir tidak pernah terjadi pada placenta inkreta? Terima kasih, dokter. Mungkin dokter Akhir bisa dijelaskan, dok. Ya, dokter Fredy. Terima kasih. Secara patuh fisiologi, memang inkreta mempunyai vaskularisasi yang berlebihan, menembus. Sehingga secara logika, pasti inkreta tidak terjadi preeklampsia. Tetapi ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Di dokter Stomo, beberapa kasus itu placenta previa, placenta akreta, dan preeklampsia beberapa kali muncul, walaupun tidak banyak. Kalau dibandingkan akreta dengan preeklampsia sendiri, tapi kalau dirasiokan, kira-kira tidak jauh berbeda juga sebetulnya. Jadi tidak jauh berbeda. Jadi, ternyata tidak ada kaitannya. Preeklampsia lebih terkait dengan biomolekuler yang mengalami imbalance. Imbalance, sehingga terjadi reaksi yang patuh fisiologinya fasukonstriksi general, sehingga hipertensi, dan sebagainya. Bayangan kita kalau inkreta, fasukulannya lebar-lebar, tidak terjadi preeklampsia, ternyata tidak. Faktor-faktor biomolekulannya ternyata tetap berlangsung, dan preeklampsia tetap berlangsung. Terima kasih, Dr. Mellie. Iya, Dr. Mellie. Oh, Dr. Mellie, tidak ada suaranya. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Iya. Atau langsung ke Dr. Isatul saja? Iya, dokter. Tadi Dr. Isatul Isatul, saya ingin ke handphone. Oh, iya, iya. Baik, langsung ke Dr. Isatul ya. Iya, dokter. Langsung saja kepada Dr. Isatul Isatul. Mungkin mau menyampaikan pertanyaannya secara live? Oh, iya, boleh. Dr. Isatul Isatul, tadi sempat raise hand, karena saya lihat. Saya akan langsung. Dr. Isatulnya tidak ada. Iya, sepertinya langsung saya bacakan saja. Ini pertanyaannya agak panjang, dokter. Dari Dr. Isatul Isatul di Lumajang, dokter Adin. Ini Dr. Isatul Isatul Isatul, izin bertanya, dokter. Bagaimanakah tata laksana pematangan paru pada pasien yang sedang mengalami impending eklamsi atau sudah eklamsia dengan usia kehamilan nasib di terem? Apakah boleh dosis deksametason langsung digandakan? Dan apakah boleh dimasukkan lewat intravena, mengingat terminasi kehamilannya tidak bisa ditunda? Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dr. Isatul. Jadi, pemberian deksametason sebetulnya tidak bisa digandakan dengan target bahwa nantinya akan berefek maturasi. Jadi, pemberian deksametason untuk maturasi itu mempunyai dua matriks. Satu matriks waktu, dua kali 24 jam, dan satu lagi matriks dosis. Dosisnya itu 16 mg per hari, dan sebagainya. Jadi, tidak bisa digandakan, terus maturasi parunya tidak. Tapi, laporan terakhir mengatakan, kalau tidak sempat dua, satu pun, satu kali pemberian one shoot, itu sudah cukup memberikan proteksi. Kalau bisa dua kali, 48 jam. Kalau tidak, one shoot, kemudian dilakukan terminasi, itu pun tidak sudah memberikan proteksi. Dan bisa diberikan intravena. Bisa diberikan intravena. Terima kasih, Dr. Melly. Terima kasih banyak, Dr. Adit. Ngepunten, Dr. dari pertanyaannya Dr. Izato, saya izin memberikan pertanyaan juga, Dr. Apakah ada perbedaan efek jika deksametason diberikan secara IM ataupun IV, Dr. Ataukah efeknya berefek sama, nggak, Dr.? Ya, efeknya sama. Mengikuti acuan, kadangkala efeksa metason diberikan intravena, betulnya ya. Begitu acuan labelnya, itu bukan intramuskuler. Ya, Dr. Terima kasih, Dr. Adit. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dr. Ada dari Dr. Yanjidon. Yanjidon. Selamat malam. Iya, Dr. Ini untuk selamat malam, dok. Izin bertanya untuk PS dokter umum yang sedang jaga UGD. Untuk penanganan awal di UGD, jika ada pasien preeklansi datang dengan kejang, penanganan awalnya bagaimana, Dr.? Yang pertama, apakah diberikan MGS-O4 saja? Ataukah diberikan diazepam untuk atasi kejangnya dulu? Atau diberikan MGS-O4 dan diazepam secara bersamaan? Selain itu, selain terapi surportif lain. Untuk seperti menjaga airway diting dan juga sirkulasi. Mohon kejelasannya, Dr. Terima kasih, Dr. Ya. Terima kasih, Dr. Yan. Ini pertanyaannya baik sekali, dan menjadi tujuan dari kenapa kita hari ini melaksanakan webinar. Jadi, kalau kita menjumpai pasien yang sudah kita diagnosi sebagai eklansi, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan ABC dulu. Itu harus dijaga betul supaya pasien ini tidak jatuh ke hal yang buruk. Yang kedua, berikanlah magnesium sulfat. Berikanlah magnesium sulfat. Yang paling penting adalah memberikan magnesium loading dose dulu. Yang 4 gram dalam waktu 5-10 menit, yang 20%. Berikanlah dulu. Baru kemudian kita lakukan pemberian magnesium sulfat sebagai maintenance. Bagaimana dengan diasepam? Diasepam ternyata tidak lebih baik dari magnesium sulfat. Malah ibunya kemudian mengantuk dan sebagainya. Kita kebingungan dan kemudian menilai vital skornya kalau ibunya mengantuk. Magnesium sulfat jauh lebih unggul. Dia kemungkinan untuk kejang berulang juga lebih sedikit dibandingkan diasepam. Tetapi kalau tidak ada magnesium sulfat, silakan gunakan diasepam. Tetapi dengan risiko bahwa kemungkinan dia akan kejang berulang. Tata caranya ada. Tata caranya ada, tapi mungkin saya tidak siapkan tata cara pemberian magnesium sulfatnya. Sudah lama ditinggalkan soalnya. Terima kasih. Jangan berikan bersamaan atau apa. Jangan berikan bersamaan. Terima kasih, Dr. Meli. Terima kasih banyak, dokter. Penjelasannya, dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada, mungkin kita buka beberapa pertanyaan lagi, dokter. Ini ada dari dokter Sofiana Indrayanti. Mohon izin bertanya, dokter. Ini ada tiga pertanyaan, dokter. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah efektivitas low dose aspirin jika kita menemui pasien pertama kali yang datang dengan usia kehamilan lebih dari 16 minggu, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan kedua, bagaimana peran antioksidan untuk pencegahan PE mengingat salah satu teori penyebabnya adalah radikal bebas. Dan pertanyaan ketiga, kapan diagnosa screening PE positif dapat dihilangkan jika misalnya sampai dengan 36 minggu pasien tidak terbukti PE, yaitu TD-nya normal dan tidak didapatkan tanda-tanda preekwansi lainnya. Untuk dokter Adit, saya persilakan. Ya. Terima kasih, dokter Sofiana. Yang pertama adalah pasien sudah datang 16 minggu. Tetap kita berikan kalau dia mempunyai risiko, tetapi sebetulnya pemberian low dose aspirin ini menjadi tidak efektif. Karena prosesnya sudah berlangsung. Dikatakan efektif kalau kita berikan mulainya adalah 14 minggu sebetulnya. Jadi kita tidak bisa se-efektif kalau kita berikan low dose aspirin itu 14 minggu. Tapi ya kita berikan saja. Kita berikan saja. Seringkali, malah seringkali terjadi bahwa dia datang tiba-tiba sudah 16 minggu. Dengan antioksidan bagaimana? Antioksidan ternyata dalam beberapa literatur itu bermanfaat. Tetapi penelitian meta-analisis ternyata tidak ada beda. Tidak ada beda. Jadi penelitian yang lebih luas dengan puluhan literatur penelitian setelah dikumpulkan tidak ada beda. Tetapi penelitian secara terpisah, satu demi satu, antioksidan itu masih mungkin diberikan karena ada manfaatnya. Antioksidan. Kapan diagnosa screening positif dapat dihilangkan? Yang ketiga ini menarik sekali. Dari saya, saya katakan kalau seseorang sudah screening positif artinya dia dalam risiko. Kalau risiko itu kita rawat dengan benar, kemudian dokter Sofiana ternyata pada kehamilan 37-38, pasiennya terhindar dari klinis preeklampsia, maka dokter Sofiana sudah melakukan antenatal care dengan baik. Guru-guru saya selalu memberikan pesan bahwa seorang dokter yang baik itu kalau sudah mengetahui risiko, kemudian melakukan antenatal care yang baik, dan risiko itu kemudian tidak terjadi. Kita mengetahui bahwa pasien ini mempunyai risiko preeklampsia, dirawat dengan baik, diawasi dengan baik, dan berakhir dengan kehamilan aterum tanpa munculnya preeklampsia, inilah keberhasilan dari seorang dokter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan dihilangkan, ditawasi malah. Mungkin yang lanjut ya. Mungkin sebelumnya di sini kepada para dokter sekalian, apabila ingin memberikan pertanyaan secara langsung atau live, dapat raise hand, atau dapat unmute, monggu kepada para sejawat sekalian, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung dan berdiskusi secara langsung dengan dokter Aditya Warman? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter, dari dokter Rahmi. Izin pertanyaan, dokter. Apakah ada rentang waktu dari stabilisasi pasien dengan CCRPE tanpa komplikasi organ hingga diputuskan untuk terminasi? Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter Rahmi. Rentang waktu dari stabilisasi pasien dengan CCRPE tanpa komplikasi organ, hingga diputuskan terminasi. Kalau sudah stabil, monggo silakan di terminasi. Rentang waktu tidak ada. Untuk menjadi stabil saja sudah membutuhkan waktu, sebetulnya. Untuk menjadi stabil, membutuhkan waktu, itu pada yang eklamsi. Eklamsi dengan gresgo komaskil yang kurang baik, itu membutuhkan waktu. Pada saat gresgo komaskilnya lebih dari 10, sudah cukup baik, silakan terminasi. Jangan ditunggu lagi, nanti memburu lagi. Berarti langsung jika pasien stabil dan bisa dilakukan terminasi, langsung dilakukan terminasi, dokter. Iya. Baik. Lanjut pertanyaan lagi, dokter. Ini ada dari dokter Kartika. Dokter Adit, mohon izin bertanya, apakah pada PE dengan kondisi odem paru, apa bisa terjadi desaturasi? Dan bagaimana untuk total laksananya? Terima kasih, dokter. Ya, dokter Kartika, tentu saja semua pasien dengan odem paru masih mungkin terjadinya desaturasi pada pasien itu. Pada preeklamsi juga demikian, bisa terjadi desaturasi. Pada odem paru, seringkali kita ketakutan, karena dengan odem paru, fungsi parunya kurang baik, fungsi otot parunya juga mungkin kurang baik, bisa terjadi oleh karena dekom menjadi odem paru, atau mungkin karena preeklamsinya secara langsung, kita ketakutan, salah satu ketakutan adalah memberikan magnesium sulfat. sehingga dengan odem paru, kadang-kadang kita menunda magnesium sulfat dengan alasan bahwa kita takut bahwa nanti dia bertambah dekom pada parunya, pada otot parunya. Apakah terjadi desaturasi? Ya, bisa. Pada beberapa tahun sebelum ini, dulu sering pada saat saya PBDS masih sering menggunakan, beberapa kali menggunakan morfin untuk melakukan dilatasi sehingga saturasinya kembali menjadi baik. Sekarang lebih ke arah menggunakan diuritikum untuk menguras paru-parunya, kemudian dilakukan terminasi setelah itu. Tapi desaturasi masih mungkin. Masih determinasi. Baik, terima kasih banyak dokter Adit atas penjelasannya dokter. Ini masih ada dua pertanyaan terakhir dokter. Ini mungkin menjadi dua pertanyaan terakhir diskusi kita pada malam hari ini. Karena dari tadi, sepertinya sudah banyak sekali pertanyaannya dokter. Ini ada dari dokter Sus Bandoro. Apakah kemungkinan terjadinya solusioplasen kita dapat diprediksi, dokter? Terima kasih dokter. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Dokter Sus Bandoro ini guru saya sebetulnya. Karena levelnya guru dari Lombok. Benar dokter Sus Bandoro. Prediksi tentu saja tidak bisa. Tapi faktor risiko adanya hipertensi ini merupakan faktor risiko terjadinya solusioplasen. Tapi prediksi mungkin parameternya tidak ada. Parameternya tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Baik dokter Adit. Ini ada satu pertanyaan terakhir dokter. Dari dokter Izzatul Islam Lemajang. Menyambung pertanyaan yang tadi dokter. Tentang pemberian MGSO4 saat pasien datang dengan keadaan kejang. Apabila sudah diberikan loading dose MGSO4 namun pasiennya kejang berulang. Apakah ada tempat untuk pemberian maintenance MGSO4 atau obat kejang lain bisa dimasukkan? Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Isanul. Ini pertanyaan juga baik sekali. Jadi kalau pada saat perawatan sudah dilakukan pemberian MGSO4 dan dia kejang, masih dimungkinkan untuk diberikan magnesium sulfat 2 gram untuk mengatasi kejang berulang ini. Kalau dengan pemberian magnesium sulfat ulangan 2 gram ini masih juga kejang, maka kita terpaksa meningkatnya. Kita minta pertolongan dari sejauh lain. Ada beberapa laporan mengatakan berilah mungkin di venil didantuin. Ada yang lebih lanjut lagi memberikan suatu masalah relaksan. Yang terpaksa harus diberikan blackout, dokter April. Serahkan dokter April, pastinya di blackout, mungkin bayinya dilahirkan, sehingga dia tidak terkena kejang. Biasanya kalau kejang berulang, kita harus hati-hati apakah tidak ada sesuatu di luar kehamilan. Hati-hati sekali. Kejang lebih dari dua kali, lebih dari tiga kali, seringkali merupakan indikasi di MRI karena dia kemungkinan dia mempunyai sesuatu di luar kehamilannya. Mungkin ada sesuatu pada susunan secara kota. Mungkin itu dokter Melly. Jadi pertanyaan dokter Isanul bagus-bagus sekali. Berikan dua gram tambahan. Baik dokter. Pertanyaan dokter Isanul tadi merupakan pertanyaan penutup diskusi kita pada malam hari ini dokter. Sebelum kita tutup acara diskusi pada malam hari ini, mungkin dari dokter Aditya Warman sendiri, adakah kata-kata penutup atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sejawat sekalian di sini dokter? Ya. Terima kasih, dokter Melly. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa melakukan perawatan pasien ibu hamil yang mempunyai risiko preeklamsi itu bukan kemudian harus menggunakan peralatan yang canggih. Tapi kita harus memulai dengan suatu deteksi faktor risiko dan menggunakan peralatan yang juga tidak perlu yang investasi USG dan sebagainya, menggunakan tensimeter. Dan siapa yang kita harapkan mendeteksi ini tidak perlu seorang SPOG. Bahkan bidan di suatu wilayah itu bisa kita latih untuk melakukan deteksi. Yang pertama, faktor risiko kita pesankan, apa saja. Kemudian tekanan darah dan bagaimana mengukur MAP. Kalau positif, itu bagaimana? Berikanlah lodus aspirin, kemudian baru kita serahkan ke seorang SPOG. Di SPOG mungkin ada fasilitas USG baru arteri uterina. Di seluruh Indonesia masih memungkinkan itu. Kalau positif juga, bagaimana mendeteksi bayi ini ada masalah? Cukup dengan mengukur tinggi fundus asal terus-menerus dan dicatat pada lembar chart-nya, kartunya. Dengan baik, kalau terjadi penurunan, kita harus konsolkan ke SPOG yang ada di wilayahnya. Sehingga kita akan menghasilkan suatu kehamilan dan bayi-bayi yang sehat kemudian. Terima kasih, Dr. Meli. Jadi ini pesan saya untuk semoga screening ini bisa dikerjakan. Bekerja sama secara wilayah dengan para bidan, para dokter umum, dan sebagainya. Terima kasih, Dr. Meli. Baik, terima kasih banyak, Dr. Adit, atas pemaparan ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman sekalian dan juga para sejauh sekalian, supaya senior sekalian di sini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah stay di acara ini dari awal sampai akhir. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara Ngobrol Santai dengan Ahlinya episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para senior, Dr. Adit, selalu narasumber pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan semoga sehat selalu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.